Sederalun kabut asap mulai mengganggu aktivitas bandar udara Cudnya di Nagan Raya. Siang tadi sekitar pukul 11.30, pesawat Wings Air yang berangkat dari bandara Kuala Namu Sumatera Utara gagal mendarat di bandara Cudnya di Nagan Raya. Pesawat sempat berada di udara Nagan Raya beberapa saat, namun akhirnya pilot meminta berbalik arah kembali ke Kuala Namu. Kondisi ini diakibatkan terbatasnya jarak pandang yang hanya 300 meter dari udara. Selain gagal mendarat, maskapai Wings Air juga membatalkan keberangkatan dari bandara Cudnya Adin. Jadi diperkirakan tadi estimate landing untuk di Nagan Raya di jam 11.31. Jadi di pilotnya tadi request untuk balik ke Medan di jam 11.35. Berarti yang dari Medan ke Nagan Raya itu berarti gagal mendarat? Gagal mendarat. Kalau yang dari Nagan Raya? Yang dari Nagan Raya juga yang ke Medannya hari ini cancel. Cancel. Untuk cancel itu penumpang kita alternatifkan pihak bandar C. Karena request dari penumpang satu yang kedua. Sementara itu perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geovisi ke Nagan Raya mengimbau agar masyarakat waspada saat berkendara dan mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG setempat juga menyebutkan saat ini jarak pandang hanya berkisar 2 kilometer. Karena di sini di Nagan Raya khususnya sudah mulai memasuki asap, kami mengimbau khususnya BMKG Nagan Raya yang mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati saat berkendaraan dan tetap waspada. Selanjutnya untuk masyarakat yang melakukan kegiatan di luar ruangan untuk tetap memakai masker seiring memulai potensi berkurangnya jarak pandang di luar ruangan. Itu berapa jarak pandang untuk di luar ruangan kita? Hingga saat ini terpantau 2 kilometer. 2 kilometer. Dari Sukamakmu, Yulham, Serambi On TV